Hai teman-teman kembali lagi bersama kita Rabita dan Rabiti Kali ini kita lagi piknik Piknik di tepi pantai Tapi selain piknik kita juga akan belajar Kita akan belajar mengenal Huruf alfabet Yang pertama ada huruf A Seperti ini Ini huruf A kapital Atau huruf besar Ada lagi satu lagi yang Ukuran dan bentuknya berbeda Yaitu Huruf A kecil Seperti ini Apa kalian sudah paham? Baiklah Ayo kita lanjut berikutnya Nah untuk contoh kata yang berawal dari huruf A Ada apel Oke Kita lanjut berikutnya Berikutnya ada huruf B Seperti ini bentuknya untuk huruf kapitalnya Apakah kalian sudah paham? Apa kalian sudah paham? Dan ini untuk huruf kecilnya Kalian sudah mengerti? Contoh katanya ada Bit Oke Oke Berikutnya ada huruf C Ini untuk bentuk kapitalnya atau yang C besar Untuk C kecil seperti ini Untuk contoh kata yang berawal dari huruf C adalah Dunia Dunia Oke Selanjutnya Selanjutnya Ada huruf E Ini untuk E kapital atau E besar Sedangkan ini E kecil Contoh kata dari huruf E Ada Ada Es krim Oke Selanjutnya Ada huruf F Ini untuk F kapital Atau F besar Sedangkan ini F kecil Contoh kata dari huruf F ada Flamingo Oke Oke Berikutnya Ada huruf G Ini untuk Huruf kapitalnya Atau huruf besar Sedangkan ini Untuk Huruf kecilnya Untuk contoh kata Yang berawal dari huruf G Ada Gajah Selanjutnya Ada huruf H Ini bentuk kapital Atau besar Untuk yang ini Untuk huruf H Kecil Contoh kata yang berawal dari huruf H Ada harimau Berikutnya Huruf I Ini I besar atau I kapital Sedangkan ini I kecil Untuk contoh kata yang berawal dari huruf I Oke Selanjutnya Selanjutnya Ada huruf K Ini untuk K besar Atau K kapital Untuk ini K kecil Contoh kata dari huruf K ada kurah-kurah Oke Berikutnya Ada huruf L Ini untuk L kapital Atau besar Sedangkan ini L kecil Contoh kata Dari huruf L Ada lumba-lumba Oke Selanjutnya Ada huruf M Ini untuk M besar Atau kapital Sedangkan ini Untuk M kecil Contoh kata Dari huruf M Ada mangga Oke Selanjutnya Ada huruf N Ini untuk N kapital Atau besar Sedangkan ini N kecil Contoh kata Dari huruf N Ada Nanas Oke Selanjutnya Ada huruf O Ini untuk O besar Atau kapital Sedangkan ini O kecil Untuk Contoh kata Dari O Ada O Oke Selanjutnya Ada huruf P Ini untuk P besar Atau kapital Sedangkan ini P kecil Contoh kata Dari huruf P Ada Pepaya Oke Selanjutnya Ada huruf Q Ini untuk K besar Sedangkan ini K Untuk kecil Contoh kata Dari huruf K Ada Kuah Queens Selanjutnya Ada huruf R Ini untuk R Kapital Sedangkan ini Untuk R Kecil Contoh kata Dari huruf R Ada Robot Oke Selanjutnya Ada huruf S Seperti ini Untuk Huruf Kapital Atau Besar Sedangkan ini Untuk S Kecil Contoh kata Dari huruf S Ada Semangka Oke Selanjutnya Ada huruf T Ini untuk T besar Atau kapital Sedangkan ini T Kecil Contoh kata Dari huruf T Ada Tupai Oke Selanjutnya Ada huruf U Untuk U Kapital Atau U Besar Sedangkan ini U Kecil Contoh kata Dari huruf U Ada Ular Oke Selanjutnya Selanjutnya Ada huruf V Atau V Ini untuk Kapital Atau Besar Sedangkan ini Untuk Yang Kecil Contoh kata Dari Huruf V Ada V Spa Oke Selanjutnya Ada huruf W Ini untuk W besar Atau Kapital Sedangkan Ini W Kecil Contoh kata Dari huruf W Ada Wajan Oke Selanjutnya Ada huruf X Ini untuk X Besar Atau X Kapital Sedangkan ini Untuk X Kecil Contoh kata Dari huruf X Ada Silopon Oke Selanjutnya Huruf Z Ini Z Besar Atau Kapital Sedangkan Ini Y Kecil Contoh kata Dari huruf Y Ada Yogurt Oke Selanjutnya Yang terakhir Ada huruf Z Ini untuk Z Kapital Atau Besar Sedangkan Ini Z Kecil Contoh kata Dari huruf Z Zebra Oke Terima kasih Teman-teman Sudah membantu Kita Mengenal Huruf Alfabet Sampai Jumpa Bye Bye Bye